Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, dudah, semua mati berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa'antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama islam. Berarti ada orang islam, lahirnya islam, KTP-nya islam, nikahnya syariat islam, tapi bisa jadi matinya dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Contoh, contoh aja ini jangan marah, contoh. Duda, ada duda di sini? Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi bapak menikah, sudah tua, bikin malu-malu. Bapak mau makan, kami yang ngurus. Bapak mau cuci pakaiannya, kami semua yang ngurus. Eh, dengar ini, ibu-ibu yang larang bapaknya menikah, bukan suamimu, bapakmu maksudnya. Larang menikah. Eh, bapak-bapak suami itu, bapak-bapak lelaki, bisa jadi umurnya tua, bisa jadi sudah pensiun, tapi demi Allah jenis kelaminnya itu laki-laki tidak pernah pensiun. Eh, larang ini menikah. Hari ini bapak suka nonton film porno. Di HP-nya. Ah, dilarang menikah sama anaknya. Wah, dia kebatang. Kemudian, dia pergi sewa perempuan. Makan obat kuat, dua biji. Denak serangan jantung. Mati di atas perut. Mati lagi. Dia dalam keadaan kafir, lagi bersinar. Apalagi kita ini kalau jadi diresmikan, ditetapkan ini rancangan undang-undang pidana, mati kita ini laki-laki. Kalau istrinya capek, saya tidak mau, weh. Kita bisa dituntut 12 tahun. Itu tubuhannya memerkosa istri. Mana istri diperkosa, beleng-beleng. Bisa kesuakan saya ini undang-undang. Lebih kolonial daripada Belanda. Jadi kalau ibu-ibu marah, tuntut suaminya dianggap pemerkosaan, maka tolong ibu-ibu jangan juga keberatan kalau kami poligami. Kenapa? Penanggaran HAM. Itu poligami hak asasinya laki-laki. Kau tidak mau layani. Kau tuntut pidana. Maka ikhlaskan kami lagi. Setuju ibu? Setuju? Tidak. Ibu-ibu. Kami bahas poligami. Menyakuti perasaan perempuan. Ya. Tapi itu laki-laki itu tergantung perempuannya. Kalau laki-laki perempuannya bagus, santur, tutur bicaranya baik, melayani suami dengan baik, dia urus anaknya dengan baik, biar siapa yang goda suaminya tidak akan tergoda. Dia akan berkata, di rumahku ada, tidak dari sordaku. Tapi tukang ngomel, malas masa, pakaian seadanya, kita pergi kerja, dia cari terus kita, baru satu jam kita keluar, dia cari di mana kau pulang kau. Mau kau pulang. Sampai di rumah kita dimaki-maki, masa tidak pernah, datang mertuanya di ngomeli, baru duduk mertuanya sudah ditanya, kapan pulang, bagaimana suami, lu tidak kawin lagi. Tapi tidak usah bahas poligami, menyakuti perempuannya. Tapi laki-laki itu tergantung perempuannya. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhalladzina amanu, dakhulu bis silmi kafatan, wa la tat tabi'u khutuatis syaitan, innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan rakyat, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, dan setan itu kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Jadi polisi jangan musuhi mahasiswa, mahasiswa jangan musuhi polisi, Tentara jangan musuhi polisi Polisi jangan musuhi tentara Rakyat jangan musuhi pejabat Pejabat jangan sengsarakan rakyat Karena musuh kalian adalah Karena musuh kalian adalah setan Dan Allah jelaskan setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kira-kira saya ceramah ada setan di tengah-tengah kita Ada bukan Ada bukan Ada bugis disini Coba angkat tangan orang bugis Oh banyak juga ya Begitu saya masuk penjara Banyak juga orang bugis Ayo ayo yuk yuk Setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Ibu-ibu yang pegang handphone Selama saya ceramah saya doakan Suaminya kawin lagi Ayo simpan dulu abu-ibu Sudah mau 60 tahun ukurnya secara langsung juga Kayak anak isimah saja Simpan dulu itu abu-ibu Sekali ditahu ada hatinya Jangan, jangan, jangan ada secara langsung Bahaya buat saya Kenapa Ini kita ceramah untuk orang Islam Nanti ada non-muslim yang dengar Kalau kau secara langsung Marah-marah dia Padahal kita ceramah untuk orang Islam Kau salah sendiri Kenapa kau dengari dong Simpan dulu Simpan dulu Jangan secara langsung Karena saya lihat ini Ini aktifitas Aktifitas Ada yang saya lihat Sengaja menggunting-gunting cerama Ulama-ulama Sengaja mencari-cari kalimat ulama Dipotong-potong Supaya apa Orang jengkel sama ulamanya Sehingga umat Islam Sudah tidak percaya sama ulamanya Kapan umat Islam Sudah tidak percaya sama ulamanya Maka Islam akan hancur di Indonesia Maka simpan dulu HP Simpan dulu Jangan ada yang secara langsung Kalau mau selfie-selfie sebentar Saya layani sampai pagi Ya simpan dulu HP Simpan dulu Udah usah kau lagi cerama Tulis update status Das Atlatif lagi konser Kau kira saya pot bunga Simpan dulu HP Simpan dulu ya Simpan ya Simpan 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 Ya Wa kalahidhan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhallatina amanu Sallu alaihi Wasallimu tasliman Allah perintah puasa Allah tidak puasa Allah perintah haji Allah tidak menunaikan ibadah haji Allah perintah sholat Allah tidak menunaikan ibadah sholat Allah perintah sakat Allah tidak bayar sakat Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat Dengar kirman Allah Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Allah dan para malaikatnya Bayangkan Allah ikut bersolawat Dan para malaikatnya Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Masya Allah Allah perintahkan kita Eh kalian orang Islam Kau salawat kepada nabimu Dengan sebaik-baik salawat Tanggal 12 Rabiul awal Hari Senin Tahun ke-11 Hijriah Rasulullah Saki Lalu Allah perintah kepada malaikat Jibril Wahai Jibril Kau turun Panggil tiga malaikat bersamamu Mikhail Israel Israfil Kau turun ke Madinah Jemput ke kasihku Muhammad Cabut nyawanya Dengan catatan Tanya dulu Kalau dia mau Cabut nyawanya Kalau tidak mau Tunda sampai mau Turun malaikat Israel Mikhail Israfil Jibril Empat malaikat turun Langit pertama Langit ketujuh Mereka masih berempat Langit keenam Masih berempat Langit pertama Jibril berkata Israel Mohon maaf Kamu yang turun Saya tidak bertugas hari ini Saya tunggu kau di langit pertama Israel berkata Tapi kan kau yang selama ini ketemu sama Muhammad Kau turun lah temani saya Saya kan tidak bertugas Turun Turun Begitu ketuk pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masuk Fatima buka pintu Tidak ada orang apa Ada di sampingku Ternyata sudah malaikat Sudah pilih Lalu malaikat Israel berkata Ya Muhammad Sehari ini saya diperintah Allah Untuk mencabut nyawamu Bagaimana menurutmu Bayangkan Ditanya dulu Kira-kira Kalo Pak Gubernur Ditanya hari ini Pak Gubernur Saya diperintah Allah Untuk cabut nyawamu Malam ini Bagaimana menurutmu Saya tahu jawabannya Saya pasti tahu jawabannya Apa jawabannya Tunggu dulu Saya mau jadi gubernur Saya lihat-lihat ini foto Untuk mencabut nyawamu Turun Dipanggil malaikat Terima kasih telah mencabut nyawamu Terima kasih telah mencabut nyawamu Saya tidak pusing soal Saya tidak cemaskan diriku Yang aku cemaskan umatku Yang ada di provinsi Riau Kepuluhan Riau Tolong kasih saya berita Bagaimana kabar umatku Ketika saya meninggal Saya tidak cemas soal diriku Saya tidak cemas soal keluarga Yang aku cemas soal diriku Yang aku cemas soal diriku Kata Jibril Baiklah kalau begitu Saya tidak dulu tanya Sama yang maha pencipta Naik Jibril Muncul lagi Depannya Nabi Jibril kalau muncul di depan Nabi Seperti itu iklan Yang ada di televisi Langsung mencabut Manipur Seperti itu langsung mencabut Nabi bertanya Apa beritanya Ya Muhammad Saya dapat berita gembira Dari Allah Meskipun umatmu Sudah tidak berada di kalian Meskipun engkau Sudah tidak berada di Kepri Meskipun engkau Sudah tidak berada Di Tanjung Pinang Selama umatmu Berpegang kepada dua hal Quran Sunnah Aman mereka Selama mereka Berpegang kepada Quran dan Sunnah Meskipun engkau Tidak di tengah-tengah mereka Mereka akan kemang Tenang Sampai akhir Nabi berkata Baiklah kalau begitu Saya sudah tenang Jibril Saya ikhlas Siap menghadapi Allah Menghadap Allah Sudah Maju malekat Bercabut nyawa Mundur Jibril Mulailah dieksekusi Nabi Dicabut nyawanya Meninggalkan telapak kaki Naik ke betis Menggigil Rasulullah Sampai ke paha beliau Sampai ke perut beliau Keluar keringat Gigi-gigi Keluar keringat Nabi di pelipisnya Keluar dari dagingnya Nabi kemudian Berjejer keringatnya Jibril membelakang Membelakang Jibril Lalu Nabi melihat Wahai Jibril Kenapa kau membelakangi saya Kenapa kau palingkan wajahmu Apakah kau cicik melihat saya Apakah kau cicik melihat wajahku Tidak ya Muhammad Saya tidak sampai hati Tidak tega saya melihat Engkau menghadapi Sekarang Tuhan Cabut keluar 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 Sampai di tenggorokan Lalu Nabi memesan Tiga hal Satu Jaga salat kalian Jaga salat kalian Jaga salat kalian Tidak Nabi katakan Jaga mobil dinasu Jaga rumah dinasu Jaga mobilmu Jaga jabatanmu Jaga hartamu Jaga kebunmu Jaga depositomu Tidak Nabi menjelaskan Salat Jaga salat kalian Yang kedua Nabi pesankan Perempuan Jaga perempuan kalian Nabi tidak mengatakan Jaga laki-laki kalian Jaga cucuk kalian Yang Nabi pesankan Jaga perempuan kalian Kenapa Karena perempuan memang Paling gampang Masuk neraka Apa sebabnya Kata Nabi dua Satu Tidak mampu Menjaga mulutmu Dan yang kedua Tidak mampu Mensyukuri Kehadiran suami Lalu Nabi pesan Yang ketiga Begitu Sampai ke Kerongkongan Sampai ke Bibir Nabi Jenas apa Roh Nabi yang Keluar yang Paling bontot Yang paling terakhir Nabi mengucapkan Tidak satupun Umat Tidak satupun Keluarganya Yang disebut Nabi tidak mengatakan Hassan Hussein Cucu beliau Nabi tidak menyebut Satupun istri beliau Tidak mengatakan Khadijah Aisyah Tidak Beliau tidak menyebut Anaknya Tidak Beliau tidak menyebut Ibu bapaknya Tidak Yang disebut Nabi ujung-ujung Hidup beliau Umat 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 Begitu cintanya Nabi kepada kita Sampai Penghujung hidupnya Beliau masih Mencemaskan kita Lalu bagaimana Cinta kita kepada Nabi Bagaimana cinta kita Kepada Nabi Di perintah saja Salawat kita malas Salawatnya Tidak ikhlas Dia salawat Tapi tidak ikhlas Mama Seseorang Ayo kita salawat Bareng-bareng Siap? Siap? Tapi kita tanding Mana lebih kencang Suara ibu-ibu Dengan bapak-bapak Siap? Siap Bapak-bapaknya Diam dulu Bapak diam Kita dengar dulu ini Ibu-ibu Yuk Dipimpin oleh Istri Gubernur Salatullah 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 Salamullah Alatuh Rasulullah Salatullah Salamullah Salamullah Alayasim 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 Alhamdulillah Terima kasih ibu Ini bukan keras Tapi ini namanya Sahdu Secara begini Yang kasih nafsu Laki-laki Makanya ibu-ibu Kalau kau ditelepon Kepala Dinasmu Jangan kau kasih Sahdu Suaramu Pegawai Ditelepon Kepala Dinas Assalamualaikum ibu Alayasim 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 Bagaimana Suaminya orang Tidak tergoda Lagi di Malayasim Di rumah Aja Menggoda Betul Kalau kau Ditelepon Sama kepala Dinas Musik Kamu Kasih keras Suaramu Assalamualaikum Alayasim 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 Lagi di Malayasim Di rumah Kenapa Kenapa Tanya Ini telponnya Kau lagi Dua Ini tidak Lagi Jangan Leda Oke Ya Ibu Ibu diam Ibu diam Kita dengar Ini bapak-bapak Ayo pak Jangan mempermanukan Jini sekarang Ibu diam Ibu diam Kita dengar Ini bapak-bapak Salatullah 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 Alayasim 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 Terima kasih Itu keras Karena ada tentara Di dalam Coba kita diam Kita diam Kita dengar Ini di atas Jangan memperbaiki Ayo Pak, jangan mempermalukan derajat Salat Salat Semua Sudah lobet Ini mau poligami Orang tua ya, dimanggung Ayo Bapak Ibu Ayo bareng-bareng semua Ayo, yang di atas yang dibawa anak-anak kecuping-kecuping Semua, ayo bareng-bareng semua Salat 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 Alayasin Habibullah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Bapak Gubernur beserta istri yang kami hormati Bapak Sekda yang kami muliakan Teristimewa guru kita malam ini Bapak Kiai Haji Abdullah Muzid Dari Malang beserta rombongan InsyaAllah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Mohon maaf Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu Di samping kena keterbatasan waktu Juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak semua Tapi saya hormati dan saya muliakan semua Nah Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian Saya dari Makassar Bawa mobil pulang kampung ke Pindrang 200 km lebih banyak titungan Sepanjang jalan yang gas rem Bapak, Bapak, Bapak yang nyetir tangan Yang melihat perjalanan dan rambu-ramu lintas mata Yang berpikir sepanjang jalan Otak Tapi begitu ada tibungan Apa tertulis? Hati-hati Tidak ada tertulis otak-otak Padahal otak yang berpikir Iya toh? Nah di kantornya Pak Gubernur Pak Gubernur panggil Sekda Pak Sekda ini ada pengumuman penting Pak Sekda menindaklanjuti Mengkonsep pengumuman itu Dengan berpikir otak Yang menulis tangan Yang melihat salah benar mata Tapi begitu announcer Diumumkan apa yang dibaca announcer Perhatian-perhatian Tidak diucapkan Perotakan-perotakan Padahal otak yang berpikir Berarti yang menentukan memang adalah Hati Bukan otak Itulah sebabnya Nabi menjelaskan Dalam dirimu Terdapat sekumpal daging Apabila sekumpal darah itu sakit Maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu Tapi apabila sekumpal darah itu sehat Maka sehatlah seluruh tubuhmu Nabi berkata itu Lalu sahabat bertanya Apa gerangan sekumpal daging itu ya Rasulullah Nabi menjawab Dia lakol Hati Berarti Keluang dia Kalau mau maju Yang menentukan bukan otaknya Yang menentukan hati Kalau ASN Mau bekerja dengan baik di kantor Maka pejabat-pejabat para pimpinan Yang pertama dia harus perbaiki Hati Kalau hatinya sehat Tutur katanya lembut Kalau hatinya sehat Pekerjaannya baik Kalau hatinya sehat Tidak merugikan teman Kalau hatinya sehat Kerjanya profesional Sebaliknya Kalau hatinya sakit Tutur katanya tidak enak didengar Hatinya sakit Tingkah lakunya merugikan temannya Hati-hatinya sakit Maka pekerjaannya Segedarnya saja Kenapa? Karena memang hati yang sangat menentukan Oleh karena itu Hadiah ulang tahun kita Kota Provinsi Kepulauan Rio Pada kali ini Saya akan memberikan Oleh-oleh Penyakit Penyakit hati Yang perlu bapaknya tahu Saya mau tanya Ibu-ibu Sehat atau sakit hatinya? Sehat Sehat atau sakit? Sehat Cepat ini Sehat Sebelum ibu tahu sakit Ibu Kesimpulan sehat Sakit Ibu harus tahu dulu Apa saja Jenis-jenis penyakit hati itu Ini penting Kenapa? Karena dia akan menentukan Keselamatan kita dunia Bukan cuma di dunia Sampai di akhirat Kok bisa Ustaz? Contoh Di akhirat nanti Tidak ada orang masuk neraka Gara-gara penyakit jasmani Kenapa masuk neraka? Putin Tidak ada Kenapa masuk neraka? Serangan jantung Tidak ada Kenapa masuk neraka? Asamurat Tidak ada Kenapa masuk neraka? Sombong Kenapa masuk neraka? Dengki Kenapa masuk neraka? Hasul Itu penyebabnya semua Dan itu penyakit hati Maka kali ini Saya akan memberikan Jenis-jenis penyakit hati Setelah itu Cocokkan dengan dirinya Ibu Satu, dua, tiga, empat penyakit Ah ini saya kena Setelah itu Obati Gimana cara mengobatinya? Ah inilah kaitannya dengan kehadiran kita Ziki Nah Satu Mari kita lihat Menurut Imam Al-Gagali Dalam kitabnya Yahul Ulumuddin Itu dijelaskan Berapa jenis penyakit hati Tapi saya tidak akan Jelaskan semuanya Pada malam ini Lebih 60 Siap dengar 60 itu Ibu? Siap? Saya yang tidak siap Maka saya jelaskan saja Yang paling banyak Fenomenanya saya lihat Satu penyakit hati Yang paling banyak Diinat umat Islam Satu Al-Mutahawilubis Solat Menganggap Enteng solat Ini yang paling banyak Orang Islam Apa yang dibahas Menganggap Enteng solat Mereka sudah tahu Solat lima waktu itu wajib Mereka sadar bahwa Meninggalkan solat itu dosa Tapi anehnya Dia tidak solat Dan seolah-olah Tidak ada dosanya Ini yang paling banyak Coba lihat Dia takut bersinah Takut betul Ngambil sendalnya orang Takut betul Dia mencuri Tapi ketika dia tidak Solat lima kali Sehari-semalam Anehnya dia merasa Tidak ada dosanya Pasal itu puncak dosa Saya kasih contoh Ada orang hilang duitnya Satu juta Pusing Stres Tiga hari Dimana saya simpan Ini dimana Kok bisa hilang Ini uangku Tidak bisa tidur Solat pun masih diingat Dimana saya simpan Ditu Ketemu Pak Gubernur Kenapa kau Kayak stres Maaf Pak Gu Hilang duit saya Satu juta Gak tau dimana Ah Nih Saya kasih kau gantinya Satu juta Sudah diganti Tambah stres Kenapa dia bilang Coba tidak hilang duitku Satu juta Sudah dua juta sekarang Inilah manusia Dia pikir Tiga hari Digantikan Malah tambah sakit Tentunya Itulah manusia Sementara ketika Dia tidak Solat subuh Bangun Terlambat Solat sehingga Tidak solat subuh Dia merasa Tidak ada dosanya Sama sekali Limpah-limpahnya Maka jangan heran Kalau Bapak Ibu Tinggalkan Jawa Tinggalkan Sulawesi Tinggalkan Irian Datang ke Kepulauan Riau Bekerja disini Cari nafkah Sudah dua belas tahun Bekerja sudah dua puluh tahun Tidak bisa punya rumah Kenapa Solat Mumpuh anggap Krimi Sudah nikah Dua belas tahun Rasa-rasanya Hanya pengantin baru Dia bahagia Hari ini bertengkar Besok damai Busa bertengkar lagi Damai lagi Bertengkar lagi Tiap hari Dia rasakan itu Jangan heran Karena sebabnya Solat Mumpuh anggap Remeh Bapak Tidak ada kebahagiaan Bagi mereka Yang tidak solat Tidak ada Tidak ada Kesempurnaan hidup Bagi mereka Yang melalaikan Solatnya Apa biasa Alasannya orang Tidak solat Kau bilang Ini yang malas solat Apa alasannya Kau ngomong Saya hanti Semalam ini Kita debat Bila makoh Apa Eh Apa Bila kau Ustaz Dia tinggi Pangkatnya Ustaz Kejabat Kepala dinas Dak solat Demi Allah Ada yang kalah Jabatannya Rasulullah Rasulullah Itu penghulu Para nabi Ketika Ketika Rasulullah Menguasai Islam di Madinah Beliau Kepala negara Bukan satu negara Tapi beberapa Negara-negara Taklukan Islam pada saat itu Bapak baru Bapak baru kepala dinas Bapak baru kepala dinas Kunci-kunci Kunci-kunci Oleh puluhan Ontah Kunci gudangnya Puluhan Ontah yang bawa Kunci Bayangkan Kekayaannya Nabi Suleman Satu hektar Pekarangan rumahnya Apa kerikilnya? Emas Ada disini Kerikil rumahnya Mas Baling orang dulu Kalau orang budis Kayak Diginya Dekasih Mas Setiap Saya nyanyi Coba Nabi Suleman Kayak Tetap Sujud Beribadah Kepada Allah Apalagi Caka Pustak Celebrity Bintang Film Gagak Jadi Nggak sholat Ada yang kalah Kayakkan Nabi Yusuf Ada yang kalah Kayakkan Yusuf Nabi Yusuf Alaih Salam Manusia Paling gagas Panjang dunia Allah ciptakan Kegagahan Di dunia Seratus Khusus Nabi Yusuf 60 Eh 70% Khusus Nabi Yusuf 60 Eh 70% 29 Untuk Nabi yang lain 29 Yang ambil Nabi Adam Nabi Muhammad Nabi Idris Dia ambil itu Yang 29 Yang 1% Inilah yang kita bagi-bagi manusia biasa Dia ambil Miranukarno Umairama Elbisukesi Das Atlatif Bagus Coba Tiga berapa persen kita dapat Bayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf Sendiri 70% Pantas ketika Yusuf Disuruh lewat Di atas panggung Ibu-ibu Ngiris bawang Hei Bu-ibu Ngiris bawang Dia ngiris bawang Lewat Nabi Yusuf Ibu-ibu Ini bukan manusia Ini malekat Dia tidak sadar Dia iris jari-jarinya Begitu terpesonanya dengan wajahnya Nabi Yusuf Bisa ibu Kira-kira ada laki-laki membuat ibu terpesona sampai ngiris tangan Jangan ngiris tangan Bau ketek aja lewat darah Coba Yusuf A.S. cakep Tetap beribadah kepada Allah Saya sakit Ustaz Ada yang kalah sakitnya Nabi Ayub A.S. Ayub A.S. Seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat Melenting-lenting ulat dari pahanya Dari pipinya Hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat Tapi Yusuf A.S. tetap beribadah kepada Allah Apa lagi? Hah? Bila maku apa? Nggak ada kecuali malas Saya sakit Ustaz Ya kau sholat sakit Saya Sarihawan Kau sholat dalam kala sarihawan Allah 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 tahu aku lagi sakit Apa lagi? Saya nelayan Ustaz Di tengah laut Kau sholat di perahumu Saya lagi nangkap ikan Dia ke sholat di atas perahu Gimana caranya? Perahuku kecil Ya sudah kau duduk saja Allah tahu kau lagi tangkap ikan Tapi saya tidak lihat kiblatnya Ustaz Kau lihat dimana matahari terbenam itu kiblat Tidak kesalahan Allah Tiba-tiba perahumu goyang Ada sejuga goyang Apa lagi? Hah? Apa lagi? Saya sopir Ustaz Sopir Angkutan dari Tanjung Pinang ke Karibun Belum terserah Bawa mobil Ustaz Eh Namanya musafir Saratnya musafir Delapan puluh tiga kilometer Kalau bapak ibu melakukan perjalanan jauh Kilometernya delapan puluh tiga lebih Maka ibu boleh menjamak sholatnya Bukan PP Satu kali jalan Kalau lapan puluh satu Belum Tambahin lagi dua kilo Kau jalan lagi dua kilo Eh baru-baru musafir Saya Saya sopir angkut Ustaz Kau sholat Saya dalam perjalanan Ustaz Masuk waktu Sopirnya tidak mau singgah Tidak mungkin sopir Pak Kasih singgah saya sholat Biar dia tidak sholat Pasti dikasih singgah penumpang Pak Saya mau sholat Pasti dikasih singgah Biasanya dia suruh kita Enggak singgah Kalau kita mau mencret Saya pernah lami dulu Dulu waktu sekolah Di bagasan Pulang kampung lah saya Ada kawan saya Pak sopir Pak sopir Kasih singgah dulu Saya mau sekali buang air besar Pak sopir santai balik ke belakang Ah Perasaanmu saja itu Tidak serius Nah cuma perasaanmu itu Bawa Bawa satu mobil Ternyata dia datang Bawa satu mobil Balik di sopir Hei Kok buang airnya Elah Perasaanmu saja itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Situ Allah jelaskan Satu kali Kau tinggalkan sholat Allah hukum kau Satu hari di neraka Misal tadi tidak sholat subuh nih Satu hari kalian dibakar di neraka Berapa namanya satu hari ustad? Seribu tahun dunia Itu baru satu hari tuh Bagaimana kalau dia lima kali Saya semalam tidak sholat Lima ribu tahun kau dipanggang api neraka Lalu bagaimana panasnya api neraka Yang paling ringan kata Nabi Diambil kerikinya neraka yang paling kecil Diletakkan di telapak tangan Kaki ku Lalu begitu panasnya Mendidih sampai ke otakmu Itu yang paling ringan Itu baru satu kali Itu baru salat subuh nih Bagaimana yang satu minggu Cuma hari Jumat saja sholatnya Itu pun paling terlambat datang Paling cepat pulang Begitu hati khutbah dia tidur Begitu bangun langsung beri Berikan apa ini? Tidak ada khutbahnya Bukan ada khutbahnya Kau yang tidur dong Ayo Dua Dengar bagi mereka yang malas sholatnya Dengar Tadi itu satu kali kau tidak sholat Satu hari di neraka Seribu tahun begini Dua Buka alfad ayat 29 Muhammad al-Rasulullah Walladina ma'ahu Asidda'u lal-kufar Ruhamahu bainahut Harahum rukka'an sujada Hira'ila akhir ayat Tanda umat Muhammad itu kata Allah Kalau dia mengaku Islam Kalau dia umatnya Rasulullah Adalah mereka Ruka'an sujada Mereka rukut dan sujud sholat Lima waktu Artinya Kalau mereka mengaku Islam Tapi dia tidak sholat Demi Allah Menurut Al-Quran Kalian kafir di hadapan Allah Bahkan Nabi dengan jelas Mengatakan Batas antara kekafiran Dan keislamanmu Adalah sholat Ketika kalian tidak sholat Kalian kafir di hadapan Allah Kafir itu bukan sekedar keluar Islam Kafir itu bukan sekedar murtad Tapi biar kalian Islam Tidak sholat Sesungguhnya kata Nabi Kalian kafir Bahkan Imam Shafi menjelaskan Bagi mereka yang muslim Tidak sholat Kalau mati Jangan kosolati Solati Jenasa Itu Imam Shafi Mereka mati Tidak sholat Jangan kosolati Jenasa Hati-hati Bapak Ibu Yang tidak sholat Hati-hati Makanya saya heran Ada orang pergi cari nafkah Jadi pegawai Jadi pedagang Jadi pengusaha Jadi pedagang Pasar Dia menang Dia bangun Pergi Tidak sholat subuh Duhur Tidak sholat Asar Tidak sholat Maghrib Lepas tidak sholat Isa pun tidak sholat Ini yang selalu saya istilahkan Dia dagang Cari duit Tapi sayangnya Dia tidak sholat Dia selalu saya istilahkan Setengah mati cari dunia Setengah mati cari duit Dia lapar dalam proses cari duit itu Lalu dia beli nasi bungkus Sayangnya setelah ada nasi Nasi bungkusnya Nasinya dia buang semua Bungkusnya dia makan Inilah orang yang cari harta dunia Dia lupakan sholat Sama kalian cari nasi bungkus Dapat nasi bungkusnya Nasinya kau buang Bungkusnya kau makan Itulah orang yang setengah mati cari dunia Jadi pegawai Lalu dia tidak sholat Apa susahnya sholat? Coba Kuasa Sehari Kali yang tidak makan Haji perlu Puluhan juta Satu bulan kau tinggalkan keluarga Sakat perlu dana Sholat Apa susahnya? Apa susahnya? Ustaz Saya tidak bisa kena air Allah kasih keringanan Kau tayammu Bagaimana cara tayammu? Bagi Eh lihat Kursus kilat tayammu Kalian di tengah hutan Tiba-tiba Misalnya bapak tentara Bapak polisi Pergi menjalankan Mengamankan MKRI Tiba-tiba di tengah hutan Masuk waktu sholat Tidak ada air Tayammu Letakkan kelapa tanganmu di pasir Dua-duanya Sudah itu kau bertepuk Jangan langsung begini Kenapa nanti masuk pasir di matamu Tidak jadi ke sholat Tidak jadi ke sholat Maka Letakkan kelapa Kau tepuk dulu Supaya hilang itu pasirnya Tinggal debu Nah gosok sini Satu kali sudah sah Tiga kali lebih bagus Sudah itu letakkan lagi kelapa Tangan di pasir Linting bajumu Kalau dia dengan panjang Bajumu ujungnya di atas siku Sudah itu Letakkan tangan kirimu Contoh Lihat ke sini Tangan kiri letakkan di bawah Tangan kanan di atas Begini Usap ini Sampai ke siku Lipat siku Bisa begini Sudah Kanan lagi di bawah Kiri di atas Sini Lipat siku Sudah saya kesini Repot itu start Praktis Selesai Tangan ketawa Saya serius ini Apa lagi Ustaz Saya tidak bisa berdiri Duduk Bagaimana caranya Anggap izi kiblat Nah kau duduk lah Anggap lain-lain duduk Misal di pesawat Allahu Akbar Ruku Kepala digoyangkan Ruku Allahu Akbar Ruku Sujud Bukan cuba Kepala goyang Badan itu ditundukkan Allahu Akbar Allahu Akbar Salat duduk Tidak bisa duduk Ustaz Ada di sulku Tujuh Oh banyak yang di sulku Pasti cukan tibu Saya duduk di kampung Katanya kalau orang cukan tibu Di sulku Ternyata Soalnya mestinya Banyak bisunya Tuan-tuan di bel Kalau mau dipilih Banyak sekali Janji-janji Pilih saja Pilih saja Pilih saja Gampang Kalau ada masalah Telepon saya 24 jam Makti Bapakku Begitu dipilih Deganti nomor HP-nya Ada di sini Mana Kau salah Kenapa kau pilih Coba kalau kau tidak pilih Rek Ancur dia Nah larang di Sogo Tapi dia terima Kalau kau tidak mau Anggota DPR Pilihan Sogo Jangan ambil duitnya Kalau perlu Lempar dia Datang bahwa Apa Maksud saya Wah lari dia itu Ini malah tulis di rumahnya Siap menerima serangan Fajar Ustaz Saya tidak bisa duduk Ustaz Baring Baring Misalnya Lagi baring Tangan masih bergerak Tangan masih bergerak Sudah Itu namanya sholat Pakai syarat Mata aja goyang-goyang Itu pun tidak bisa Ustaz Kau sholat dalam hati Mana namanya sholat dalam hati Mulai takbir sampai salam Seluruh bacaan sholat Kau baca dalam hati Bayangkan lagi ruku Baca doa ruku Bayangkan lagi sujud Baca doa sujud Bayangkan lagi tahayat Baca doa tahayat Semua dalam hati Tidak bisa juga itu Sudah dalam hati Gampang Ambil kain putih Bungkus Bawa di kubur Ya jelas Jelas Apa nih ibu-ibu Banyak gak sholat Satu Selesai haib Gratis lima hari Dia tambahin dua Umi suaminya Kenapa belum sholat ibu Biasanya kau haib cuma lima hari Ini orang belum bersih Masih ada ini sedikit-sedikit Bohong berangkali Apa bohong sih Kasih dia tau Bawa dikasih dia Bawa Ketawa membayangkan diri sendiri Ya Apa lagi yang menyebabkan Perempuan banyak gak sholat Kalau ada pengantin Gara-gara mikaf Bukanya dikira tembok Ceklat Biru Abu-abu Keren Itu biasa Kalau ada pengantin Saya lihat Banyaknya perempuan palsu Bulu matanya panjang Palsu Matanya biru Palsu Bibirnya merah Palsu Pipinya krem-krem Palsu Rambutnya panjang Palsu Pantatnya Gabus Iya tau Apakah perempuan Dilarang dandan Tidak Selama kau tidak tinggalkan sholat Apalagi kalau ibu dandan Untuk menyenangkan hati suami Supaya suami bangga Di depannya ibu Itu pahala Dandan untuk menyenangkan suami Itu pahala Tapi kalau gara-gara dandan Pergi pengantin lalu Tidak sholat Itu dongok Muka ini dikira tembok Coklat Biru Abu-wabu Keren Nah biar kau apaimu Muka itu Tetangga itu Sudah tahu kau-kau itu Ada lagi dikasih Lebih-lebih Sini-sini Sini Tadi dikampak Makanku itu Ada selat perempuan Sini Pernah setanya Kenapa lagi Dikasih Lebih-lebih Seperti artis korea Tadi bilang artis korea Baru tanjung binat tinggal Apa Hei Hei go Tilaran dandan Tidak Silahkan Tapi jangan sampai Gara-gara dandanan Kau tidak sholat Bagaimana caranya Solusinya Kita mau dandan Lugamah sholat Gampang Caranya Wuduk dulu Sudah wuduk Silahkan dandan Tapi jangan ada yang alkoholnya Sudah wuduk Sudah dandan Tahan kentut Biar kau sudah wuduk Kentut Batal Sedikit aja Sudah Tidak habis Bagaimana kalau jabat tangan Nah jabat tangan Di pengantin Berbeda pendapat ulama Safi'i Batal Imam Ahmad Selama kau tidak nafsu Tidak batal Saya kalau masih Suasayan Unhas Mana masih Suasayan Cantik-cantik Masih muda Saya tidak mau jabat tangan Saya begini saja Kenapa ustad Ya masih muda Saya juga masih muda Eh masa ustad Nafsu sama Iya saya manusia biasa Ayat tidak mengatakan La takrabus zina Illa ustad Jangan dekat di zina Kecuali ustad Atau tidak berlaku umum Itu ayat Biar ustad Kalau ketemu cewek cantik Hancur juga Saya kalau masih Suasayan cewek-cewek Sebegini Tapi kalau ibu-ibu Yang sudah 60 Yang muka-muka Sakratil maut Tidak mungkin Sedang susah Meninin Sedang minyak gosok Minyak tawun Saya jabat tangan Kemudian akan ibu ya Tidak mungkin saya nafsu sama ibu Tapi tidak tahu lah Kalau ibu nafsu sama saya Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habidillah Besolat Besolat Ustaz Saya ini sudah 3 tahun Kok hidup saya susah Penyakitan Tidak bersembuh-sembuh Karena kok tidak Solat Saya sudah ke dokter Ke Singapur Ke Jakarta Malah dokter Tidak temukan penyakit saya Dia memang bukan dokter Yang sembuhkan kamu Kalau dokter yang sembuhkan penyakit Maka mestinya Tidak ada dokter yang sakit Tapi berapa banyak dokter Yang ke dokter Karena dia juga Tidak sembuhkan penyakitnya Saya pun sampai detik ini Demi Allah Mohon maaf Kalau ada dokter disini Belum pernah ketemu dokter Yang hebat Kenapa? Begitu saya ke dokter Saya juga yang kasih tahu penyakitku Saya ke dokter Assalamualaikum pak dokter Waalaikumsalam ustaz Gimana kabar ustaz Lagi tidak enak padan ini Kaji mencerit-mencerit saya dok Kenapa bisa? Dalam hatiku yang rusakmu Kenapa dokter? Masa saya lagi kasih tahu-tahu? Itu dokter Allah Apapun masalahmu Apapun penyakitmu Apapun persoalan hidupmu Allah tahu Tanpa kau beritahu Allah sudah tahu Dan Allah itu Kamu ketemu kapan saja Mau ke dokter Perlu dana kesananya Mau ke dokter Ada waktu-waktunya Kalau belum jam praktek Tidak diterima kau Allah 24 jam Allah hadir buat pak gubernur Allah hadir buat rakyat jelata Allah hadir buat orang kaya Allah hadir buat orang miskin Allah hadir buat orang cerdas Allah hadir juga orang dolu Semua Allah boleh ditemui malam hari Ibu tidak bisa tidur Kelisah Tidak bisa tidur Allah panggil Ayo Salat hajat malam Sini Baru bangun Mulai usaha Allah minta Kau lapor dulu Dalam solat subuhmu Tengah hari Pak Judan silahkan kenapa Jelaskan kenapa Dia bilang pak Judan Saya tidak bisa jelaskan sama pak gubernur Kau bikin dulu proposal Pulanglah dia bikin proposal Datang satu minggu yang akan datang Ini proposalnya pak Judan Baiklah saya akan baca dulu Saya akan sampaikan ke pak gubernur Nah bapak datang lagi minggu depan Dua minggu sudah ya Datang minggu depan Apa kata pak Judan Baru mau diberikan kepada Dinas yang bersangkutan Bapak datang minggu depan ya Datang lagi sudah tiga minggu Sudah dibaca Dia bilang kepala dinas Baru mau bisa diskusikan dengan Instansi terkait Bapak datang lagi minggu depan ya Sudah empat minggu Sudah datang lagi Baru di mejanya pak gubernur Sudara di meja beliau Kok datang lagi ya Sudah lima minggu Sudah datang lagi Bapak gubernur sudah baca Bapak ditanggu Dua minggu yang akan datang Sudah tujuh minggu Pas datang sudah janjian Judan berkata Bapak siap menerima bapak besok Bapak datang jam delapan Ternyata waktu itu banyak kesibukan Sore baru diterima pak gubernur Begitu diterima pak gubernur jam lima sore Sudah dibaca Pak saya sudah baca ini Tapi mohon maaf Kalau saya bantu Saya dikenjara Ini tidak ada alokasi dana untuk Bapak Supaya Bapak tidak kecewa Ini ongkos perjalanan Pulang ke Batang 200 ribu Bayangkan Hampir dua bulan sia-sia waktu Hasilnya tidak ada Coba Bapak ibu mau ketemu Allah 24 jam Tidak perlu bayar Tapi kita lebih menggantungkan Cita-cita harapan Sama manusia Daripada kepada Allah Maka jangan salah Hidupmu bertahun-tahun Susah Kenapa kau tidak solat Coba Berdoa lah dia Ya Allah Bahagiakan hidupku Ya Allah Sukseskan pekerjaanku Allah dengar doamu Maka Allah memanggilmu Hayyalalfala Sini Saya kasih kau pemenangan Seperti yang kau mau Sini Tapi apa jawaban kita Tunggu Lagi niti Tunggu Lagi rapat Tunggu Lagi ada tamu Allah Ya sudah Kau uruslah itu tamu Saya tinggalkan kau Saya sudah panggil kau Tapi kau tidak datang Lalu suruh Jangan salah Hidupmu Sengsara Karena Allah Panggil kau Kau tidak datang Ini ada Pak Gubernur Pak Gubernur ini Ada Ajudan Iya tau Coba kalau Pak Gubernur Panggil Ajudan Biar itu Ajudan Lagi duduk-duduk Santai Tiba-tiba Gubernur Ajudan Siapa Masih lompat Siapa Renta Dia buang itu Kuenya Siapa Masih ada di dalam Siapa Coba Begitu takutnya manusia Sama Gubernurnya Coba Kira-kira Pernah Ajudan Dipanggil sama Gubernur Ajudan Tunggu dulu Pak Orang lagi santai Ajudan Pak Gubernur Pak Gubernur Saya sibuk Heee Hilang kau Diinjak leher Nuh Anda kau Dipulau Iya Padahal Gubernur Ada hilang Masa jabatannya Tapi begitu Takutnya manusia Kepada sesamanya manusia Ketika Allah Panggil kalian Kok Allah Kalian mampu Mengatakan Tunggu 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 Belajar 30 tahun kau cari Nata Tidak bisa Hilang hidupmu Dari kredit Kenapa Kau gantungkan hidupmu Sama manusia Coba perbaiki hidup Salat perbaiki Kecil 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 Jadi kepala dinas Bapak-bapak Pegawai yang mau Jadi kepala dinas Tidak usah Kau cari muka Sama Gubernur Sudah ada muka Kau juga itu PNS Kau ketemu Sama pasannya Biar Gubernur Suka sama kau Tapi istrinya Gubernur Suka Anda jalan Politeke Neska Datang Ibu Gubernur Anda usah ini Suka selingkuh ini Makanya Cari muka deh Kepada Allah Gimana caranya Perbaiki sholatmu Saya bukan Mota kabur Saya Alhamdulillah Hidup saya Dulu Kira-kira 16 tahun yang lalu Ya Saya pernah Jadi cleaning service Membersihkan Empat toilet Di Makassar Terakhir Paling terkenal Di Indonesia Saya bilang Sama koordinator Kebersihannya Tidak usah Kau gaji saya Tapi kalau ada Undian Umroh Kasih masuk Nama aku Undian Sampai tutup Itu kantor Tidak dapat Saya pernah Menjadi Pegawai Catherine Bapak Reza Namanya Tiga hari yang lalu Kasian baru Meninggal istrinya Saya diberitahu Saya pernah kerja Di Jalan Harimau Lorong 77B Depan Masjid Petul Aman Di situ ada Lorong Ada Catherine Ya Catherine Tidak terkenal Saya bilang Sama Bapak Reza Bapak Reza Kasih kerja saya Tidak usah Kau gaji saya duit Cukup kasih makan Saya dua kali sehari Dengan adekku Makan aja Saya dua kali sehari Saya bawa Seluruh makanan Petrinya Ke jalan Ahmad Yanni Yang paling berkesan Sampai sekarang Kantor Bank Danamon Setiap saya masuk Bawa nasi Itu sekuritinya Sangat Sangat Jangan lewat sini Bikin kotor-kotor Sampai kok Begitu saya sudah Jadi ustad Saya pergi cerama Di sana Dia masih jadi Sekuriti Saya Lapa kau Saya pernah Menjadi Loper koran Loper koran Yang bawa Harian pajar Makasar Bawa Pakai sepeda BMA Sudah selat Sungguh Saya bawa Semua itu Langgarannya Yang paling repot Kalau ada yang Pelihara anjing Kita lempar Dan jauh Dikejar kita Pak Pakai sepeda BMAX Dicuri lagi Itu sepedaku Sampai sekarang Saya belum tahu Siapa yang curi Saya pernah Dihina Teman saya kuliah Saya ingat Sampai sekarang Setiap saya masuk Ngajar di ruang itu Karena saya dosen Sekarang di UNHAS Kalau saya masuk Ngajar di ruang itu 207 Lantai 2 Fistiga Sospol UNHAS Saya keluar kuliah Dia tunjuk saya senior Eh dah saat Tidak malu-malu Kau itu bajumu Semua cakar Cakar itu Rombengan Baju bekas Saya tidak marah Saya hanya berdoa Ya Allah Berikan saya umur panjang Supaya saya bisa Berbuat baik Sama ini orang Saya sering sekali Rasakan jalan kaki Tempat saya Tinggal kos Waktu di Makassar Ke sekolah saya Jalan Cakar Cakar Wuh Pakai ini Lurung-lurung Kadang-kala Kalau pulang kampung Kita naik panter Namanya Sehingga di warung Semua orang Masuk makan Kita masuk ke toilet Pura-pura lama Karena mandu kita Dibilang tidak ada uang Begitu sudah Mau naik Kita ambil Susu gigi Pura-pura cisi Sudah Kulewati semua itu Masya Allah Saya kadang-kala Pergi ke rumah Sepupu Bukan mau cari duit Hanya memelihara Silaturahmi Di perintah orang tuaku Kau pergi ke sepupumu Supaya dia tahu Kau ada Kau di Makassar Saya kesana Kadang-kala Kita dengar Alasan saja itu Dia pergi cari Sewa mobil Saya sering Rasakan itu Tapi Saya tidak pernah Lepaskan sholat Tidak pernah Saya tinggalkan sholat Alhamdulillah Allah angkat Derajat saya Kalau orang setengah mati Menjadi pegawai negeri Saya waktu selesai kuliah Universitas yang minta Saya jadi pegawai Jadi pengajar Yang teman saya Yang pernah hina saya Dalam baju cakar Alhamdulillah Ramadhan kemarin Sudah 8 tahun Setiap Ramadhan Saya kasih sakat Kalau saya Dini jalan kaki Pergi kuliah Alhamdulillah Kendaraan saya Sudah beberapa unit Yang saya pakai Sekarang ini Bukan bermaksud takabur Supaya motivasi Buat kita semua Kendaraan yang saya pakai Sekarang di Makassar Alhamdulillah Belum ada 5 Seperti itu di Makassar Masih ditunjari Dengan izin Allah Kalau dulu saya menjadi Pegawai catering Menjadi pegawai Cleaning service Supaya bisa umroh Sekarang saya punya Umroh Trepel sendiri Kapan saja saya bisa umroh Bahkan sopirku dengan Sini saya Tiba umroh Dengan izin Allah Kecil bos Jadi kepala dinas Kecil punya truko Kecil punya mobil Kecil punya kekayaan Allah cuma minta Ini dekati saya Gimana cara dekati Allah Kocola Ya sudah sholat ustad Kenapa hidupku susah Kau tidak ikhlas Ayah alas sholat Ikhlasan lagi Kau pergi sholat Tapi dalam hati Rasanya baru selesai dihubur Rata Kau tidak ikhlas Saya sholat ustad Betul kau sholat Tapi sholatmu tidak semangat Rasanya tidak ketih Ras ketemu Allah Mana buktinya Itu juga bajumu kau pakai Mencuci Itu juga bajumu kau pakai Memasak Itu juga bajumu kau pakai Tidur Itu juga bajumu ke pasar Itu juga kau pakai Toilet Kau pakai lagi sholat Itu kayak namanya Senang ketemu Allah Ibu kundada sekolah Sekarang usia Beli 85 tahun Tapi salah satu Satu kehebatan yang saya lihat Setiap beliau mau sholat Dia ganti seluruh bajunya Di kamarnya itu sudah ada Digantung kudung Dengan bajunya yang khusus Dipakai sholat Kita wanita modern Di sholat Tapi nikahmu itu yang membuat Kudungmu tidak pernah bikin Saya sholat ustad Betul kau sholat Tapi main-main Allah Assalamualaikum Mata-tualaikum coba bayangkan dirimu Allahuakbar siapa juga sholat waktu ibu-ibu nah yuk bulan ibu perbaiki sholat perbaiki sholat makan ibu ibu ini perhatikan sholatnya anak gak usah malu kalau anakmu tidak PNS gak usah malu kalau anakmu berhenti kuliah karena anda ada dana yang kau malu dan sengsara kalau tidak pernah kau lihat anakmu berjamaah di meski yang hebat itu anakmu kau pergi kerja dia SMS bapaknya pak saya bangga bapak kepala dinas tapi saya malu kalau bapak anda sholat sudah duhur bapak cari meski itu anak yang hebat kalau tidak sholat anakmu jangankan mati kau masih sakit-sakitan gak diurus tapi ketika anak baik sholatnya sampai kita di alam kubur pun dia masih mengingatnya ketika suju terakhir dia berdoa 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 Tapi kalau tidak sholat jangan percaya Tuhannya saja dia tinggi Dua penyakit hati yang kedua Sholatullah Sholatullah Ala Tuhan Rasulillah Sholatullah 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 Ala Yassir Hamidillah Penyakit hati yang kedua Al-Istigalu Bi Uyubil Khad Suka sekali cari jeleknya orang Dia lupa kejelekannya dirinya sendiri Ini penyakitnya bibu Bukan gosip Kalau datang pengajian begini Jangan pikirin anda gosip Masih gosip itu Duduk lewat orang Dia tidak ngomong tapi matanya dong Baru duduk orang dia lihat Sudah duduk Apa? He 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 Kaum itu semua Tidak serasip ke dunia Sudah dua itu dia gosip Sudah dua negosip Lewat lagi yang satu Saya tahu dia pakai jilbab Saya tahu dia pakai jilbab Kenapa rambutnya jelek Sudah tiga dia jilbab Lewat lagi yang satu Palsu Ibu-еловat-duk itu saya menolaknya ini namanya orang budi sebilang jodoh suka ikut campur kalau ibu-ibu suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge tau toge tau toge coba lihat toge kita bikin soto banjar ada gado-gado pecel tau isi makanya dia takdirkan semua bengkok tidak ada yang lurus makanya kalau ada ibu-ibu di kantor gubernur pagi-pagi gosip teriaki eh pagi-pagi toge nih ya bener Ustaz yang saya ngomongin memang begitu sifatnya justru benarnya namanya kibah kalau salah fitnah ayuhhipu ahadukom suka kakamu memakan bangkai sesamamu manusia ketika nabi surah mirat ada manusia diperlihatkan tangannya terbuat dari tembaga api neraka dia cakar-cakar mukanya sakit tapi dia cakarlah dia makan bangkai orang mati di depannya nabi bertanya kepada jibril ya jibril siapa itu goblok betul bangkai dia tahu dia makan dia tahu sakit tapi dia cubit dia kiris-iris dirinya siapa dia jibril jibril menjawab itulah umatmu yang suka cerita kejelekan korang maka majelis taklim yang baik bukan sekedar baju barunya banyak majelis taklim yang baik bukan sekedar budunya cantik tapi mereka yang menghindarkan gosip-gosip-gosip ya penyakit hati yang ketiga jimlatul haya kurang rasa malu penyakit hati yang banyak juga diindak ibu-ibu saya dengar tadi pak gubernur insyaallah tanggal 6 Oktober ada senam wanita anjurkan senam supaya sehat kalau ibu sehat rajin maka sehat ibu maka kuat mengurus suami dan mengurus anak-anak tapi dengan catatan senamnya jangan campur-campur laki perempuan ya kalau bisa laki-laki sebelah kanan semua laki-laki perempuan semua sebelah kiri dibatasi oleh ada hijab dinding atau kain jangan ini campur-campur perempuan di depan bajunya sempit roknya sempit bapak-bapak di belakang ibu-ibu satu dua bapak-bapak di belakang tiga dah hancur ya mudah-mudahan tidak ada begitu deh disini ibu-ibu boleh menyanyi boleh tapi jangan campur-campur laki-laki jangan di depannya orang laki-laki ini kan ibu-ibu biasakan kita cuma bercanda ustaz orang beda beriman dengan tidak beriman itu dari candanya saya sudah beda boleh ibu menyanyi tapi jangan sampai joget di depan suaminya orang kalau depan suamimu biar kau pakai baju renang cacik 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 enggak apa-apa kalau depan suamimu kalau perlu kau lak tatap-tatap suamimu yang sudah pensiun kau pakai baju renang kau menyanyi di depannya dia baring-baring kau menyanyilah ketika dia pensiun bila israel hata menjengku nah ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak penyakit hati tapi kalau dibahas semua tidak cukup waktu sekarang kita sudah tahu malas sholat tukang gosip kurang rasa malunya bapak-bapak pejabat kalau tidak punya rasa malu tunggu kau di penjara jangan pakai itu kendaraan dinas bawa undangan itu Umar bin Hattab lagi duduk-duduk ngutung-hitung duit kas negara tiba-tiba ada sahabat Assalamualaikum ya Amirul Muminin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh masuk kata Umar tunggu dulu sebelum lanjut bicara kau mau ketemu saya untuk apa apakah pribadi saya sebagai Umar atau sebagai Amirul Muminin Presiden datang biasa cara-cara saja pribadi langsung Umar matikan lampu ke sana kenapa dimatikan? gelap eh tadi itu saya pakai lampu karena saya lagi dinas saya lagi nguntung uang negara maka saya pakai ini lampu minyaknya minyak negara wajar saya lagi tugas sekarang kita cerita pribadi tidak boleh kau pakai ini minyak ulang tahun Kepri yang ke-17 ini mudah-mudahan mudah-mudahan pejabat kita ada rasa malu memakai kendaraan dinas untuk pribadi tidak enak dengar siapa suruh kau panggil kak? kan aku panggil saya nah nah maka jangan lagi ada camat pakai kendaraan dinas pergi bawa undangan jangan lagi ada kepala dinas pakai itu untuk-untuk istrinya pergi shopping kau akan ditanya tanggung jawab di akhirat maka pejabat yang baik itu tebal rasa malu Malu dong kalau sudah jam 9 kalian masih ngopi Di pinggir jalan Kalian digaji oleh negara Malu dong aparat di pinggir jalan Pakai baju coklat minta-minta duit Bukan polisi Indonesia itu polisi PN India Yang pengusuh itu polisi Coba lihat itu kasihan polisi Dikasih hadapan-hadapan sama mahasiswa Tidak tega kita lihat Polisi melaksanakan tugas Mahasiswa juga melaksanakan tugas Namanya mahasiswa anarkis melempar-melempar Polisi emosi Buku kukul sama-sama anak bangsa Kita doakan semua polisi Anak mahasiswa sejut-sejutlah negara kita ini Ekonomi sudah susah Dagang susah Susah ambil semua Kita bertengkar lagi Apalah kebanggaan kita ini sebagai bangsa Indonesia Ya bu Maka kalau mau pergi suamimu Nasihati baik-baik Pak jangan kesemalu dirimu Pak Pak jangan menghalalkan segala cara Kalau rejekimu biar kau disitu Tidak kerja apa Datang itu kalau rejekimu Kalau bukan rejekimu Biar kau pakai semua itu Tidak akan masuk Kalau bukan rejekimu Berapa banyak bapak-bapak hilang rasa malunya Gara-gara kalian juga istrinya Pergi pengajian pulang jadi provokator Pak saya tadi pengajian Itu teman saya Masih pegawai honor Tebalnya gelangnya Kayak pilih sepeda Bapak ini sudah 2 tahun Kepulauan dinas Tidak ada apa-apa-apa Saya Apa kayak kau sikat di kantornya Demi Allah bu Kami ini laki-laki Semua mau kasih kau apa yang kau mau Kalau perlu kasih belian Mobil kasih Masih-masih satu Rumahmu kasih sesuai Mau mu interiornya Tapi demi Allah rezeki kita Itu Allah yang ngatur Maka yang paling penting Suamimu tidak dipenjara Yang paling penting Suamimu tidak macam-macam penyakitnya Kalau dia tidak punya rasa malu Maka kalian akan berakhir di penjara Maka ibu-ibu Jangan ke selera tinggi Setepa Selera tinggi Ekonomi hancur Mau beli tas-tas bermerek Dibelikan hadiah suaminya Okelah beli kau bermerek Tapi efek setelah kau beli tas Akhirnya sembarang kau pikir Mau sesuai dengan tasnya Dengan kudungnya Sudah boleh beli kudung Mau sesuai dengan rohnya Beli lagi roh Mau sesuai lagi dengan sendalnya Beli lagi sendal Padahal tadi Anun dia beli tas Efek setelah beli tas Banyak Sudah lengkap Mau lagi merek lain Ini namanya tidak punya rasa Malu terhadap suaminya Nah ibu ya Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Banyak yang mau disampaikan Waktu yang terbatas Terus-terus namanya saya ketang parkir Terus 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 pas kondang ini Kita ketang parkir Nah sekarang kita sudah tahu Sebenarnya banyak Cukup tiga itu Sekarang sudah Saya termasuk orang yang malas sholat Kurang rasa mandu Kemudian Tukang gosip Walatai asulurraubillah Jangan kutus asa Obati Bagaimana cara mengobati hati yang sakit Alabi zikrillahi tatma'innun kuluh Bersikir kepada Allah Maka hatimu akan jadi tenang Bagaimana hati akan tenang Caranya satu Berbanyak ngaji Ya Sikir seperti tadi Baca ayat setia Al-Quran Karena sebaik-baik sikir adalah Kiraatil Al-Quran Dan selanjutnya adalah Segera berkobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang saya melihatkan Inilah tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Kalau masih mau dengar ceramah saya Silahkan ambil hp-nya Buka youtube Buka youtube Tulis nama saya Das At Latif Keluarlah ceramah saya Nertu Saripu Sudah itu jangan lupa Kasih tanda begini Like Ya Nah jangan kasih begini Kalau kasih begini Dicarikum oleh ke pencambungnya Bisa ceramah Kalau kasih begini Ini enggak berani Uy belum Belum ibu Uy 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 Mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih Pak Gubernur Ya Dari hati yang sangat ikhlas Dan sejujurnya Saya baru Dua tiga kali ketemu Pak Gubernur Tapi rasanya saya sudah kenal beliau Seperti bertahunan Sebab kena gaya komunikasinya sangat subal Ya Enak dirasanya Orang Bugis bilang Eh Pak Kamangambian Orang Bulik bilang Welcome Familiar Kalau orang Makasar bilang Sombir Mudah-mudahan Beliau dan keluarga sehat Walafiat Kepuluhan riau Di bawah komunikasi beliau Allah rahmati kampung ini Kemudian Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Nun wal kalam ya musturun Wilaiki syabilil hak Burung kenari Di atas batu Terima kasih Dan thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah rahmö selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah dengan semaraknya malam untuk mengenang 17 tahun kepri ini ya Allah yang diikuti dengan semarak umat semoga mereka mendengarkan tausia mengikuti jikir benar-benar Allah berikan hijaya ditambah taufik sehingga semuanya yang hadir dan yang tidak hadir berdapat-perdapatnya semua ingat dengan Allah setiap saat ingat kepada Allah setiap saat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan mau berkuat untuk orang lain demi rahmatnya yang telah diterima yang telah diterima dari sesama ya Allah setolonglah mereka berilah hati yang saling merasa ingat mengingatkan demi melaksanakan kerenca Allah agar semuanya bisa saling kenal saling membantu dan saling muhrman kerenca kerenca di maljadik yang amal maklul kerenca menjadi tanpa untuk seluruh Indonesia Rabbana atmim lana nurana wawfil lana inna ka ala kuli jain wadir Rabbana antina bidina hasanah wabil akhirat hasanah wabil azab nar Allahumma salli ala shayyidina Muhammad min fatih lima 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 sabab nasir lal hak bil hak val hadih lal sabab mis sabab ala alihah kawad lam dar alim salat nakhtah lana biah barid watayshir watuhlik biah an barid shari watayshir watak kon lana biah waliyah masyir antah lana maulana fa nip maulah walih masyir wa sallallahu ala khairi khairi sayyidina Muhammad wa ahli wa sallam subhan rabid abd alizyati wa masyibun wa sallam lal mushalim walhamdulillahi rabbil alamin alfatiha wassle hi i le a a a a a